Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat led berkedip seperti ini led seperti ini kedipannya dimulai dari pelan ke cepat dan dari cepat ke pelan diandara cepat dan pelan itu ada jeda selama satu detik Mari kita belajar membuat led berkedip seperti ini menggunakan perulangan while sekarang kita langsung saja buka Arduino IDE kemudian ini kita letakkan disini biar nanti gampang cara membacanya sekarang kita tidak perlu membuat sketch lagi karena kita sudah mempunyai sketch sebelumnya yakni led bling animasi 2 kita buka langsung kemudian ctrl A ctrl C kita pindah ke sini ctrl A ctrl V ini kita tutup nah led delay ini kita ganti jadi 500 kemudian fungsi if kita hapus sekarang kita akan belajar tentang while apa itu while dalam bahasa Indonesia while itu adalah selama kita yang lainnya ya sekarang perhatikan cara penulisannya tidak boleh ada huruf besar di w perhatikan ini Arduino IDE ini disebut dengan case sensitive artinya untuk penulisan huruf kecil besar itu harus diperhatikan sekarang ini kita hapus ini kita pindah atau Ctrl X pastikan disini agar rapi ctrl T sekarang disini kita tambahkan delay selama satu detik ctrl T kemudian ini kita copy letakkan di bawahnya yang ini kita ganti jadi kurang dari 500 kemudian ini kita ganti jadi kelas sekarang ini skets sudah selesai kita save ini kita kasih nama led bling animasi tiga sebelum saya menjelaskan ini saya akan membuka dahulu roteus karena disini butuh oskiloskop namanya apa itu oskiloskop menurut Wikipedia oskiloskop adalah alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari baik sekarang kita langsung membuka protesnya disini kita langsung masuk ke schematic capture kita tambah komponennya yang yang pertama Arduino pilih yang kuno led warna merah dan satu lagi resistor oke kita letakkan disini arduino nya kemudian kita besarkan kita letakkan lednya disini sambungkan kabelnya dari pin 13 kemudian resistornya kita taruh disini nilainya menjadi 222 OHM oke kemudian kita tambahkan lagi ground disini sambungkan kabelnya kemudian satu lagi untuk membaca nilai dari delay atau nilai dari sinyal yang dikirimkan dari pin 13 ini kita butuh oskiloskop kita letakkan disini oskiloskop nya ambil yang pin A saja kemudian kita kembali lagi ke Skype kita verify agar kita mendapatkan file heksanya misalkan agar gampang mengambil file heksa nya kita cari file heksa nah ini di blok kemudian jangan lupa c nya juga harus ikut ya ctrl C kecilkan lagi ya sekarang kita masuk ke Proteus klik dua kali program file ctrl V atau paste paste Oke sekarang kita jalankan nah ini kita atur dahulu menjadi DC karena ini tegangannya adalah DC kemudian ini kita atur satu saja kemudian kita stop dahulu dan play lagi atau jalankan lagi sekarang ini kita kecilkan agar kita bisa gampang membaca sinyal yang dikirimkan oleh pin 13 di oskiloskop ini baik sekarang saya akan terangkan baik sekarang kita sudah mempunyai oskiloskop yang bisa membaca sinyal yang dikirim dari le dari pin 13 ini baik sekarang kita akan baca datanya dari sini awalnya led delay itu nilainya ini adalah 500 sekarang saya sudah kasih komentar disini ya awalnya 500 kemudian disini dibaca oleh while selama led delay nilainya lebih dari nol 500 itu akan lebih dari nol maka ini yang dilakukan oleh microcontroller led menyala selama 500 ini sinyal yang led delay selama 500 kemudian led delay mati juga selama 500 ini matinya juga 500 kemudian disini ada pengurangan proses pengurangan disini led delay 500 dikurangin 50 menjadi 450 450 ini disimpan di led delay lagi kemudian dicek lagi selama led delay itu lebih dari nol 450 itu kan lebih dari nol maka ini yang dilakukan oleh microcontroller makanya disini setiap kali ada pengurangan dan sinyal disini sinyal disini sinyal dari led delay yang dikirimkan itu semakin sempit semakin sempit sekarang saya terangkan satu persatu sinyal ini ini nilainya 450 nyala led nyala 450 ini juga 450 sekarang pindah lagi jadi 350 ini mati juga 350 nyala lagi menjadi 300 mati 300 nyala lagi menjadi 250 mati 250 ini jadi 150 jadi ini 150 jadi ini 150 jadi ini ini 100 ini matinya juga 100 sekarang tinggal yang terakhir 50 ini 50 50 dikurang 50 jadi 00 ini netral nantinya makanya disini langsung delay yang panjang selama satu detik kesini yang dibaca karena ini ini sudah tidak mungkin karena disini nilainya sudah nol dan selalu dikurangi 50 disini ada pengecekan selama led delay led dilainya sekarang 00 apakah lebih besar dari nol dari nol tidak kalau tidak maka langsung delay yang serah 1000 ini yang dikerjakan oleh microcontroller disini ada delay yang panjang selama satu detik maka kemudian baru ini yang dilakukan sekarang bagaimana kita melihat sinyalnya kita lihat seperti ini sekarang kita hapus dahulu nah sekarang kita baca lagi nilai yang disini while yang di bawah atau wall kedua selama led delay nilainya kurang dari 500 tadi nilainya led delay sudah nol apakah nol kurang dari 500 iya kalau iya ini yang dikerjakan oleh microcontroller sekarang sama juga pertama nilainya dikatakan nol nol itu netral ini yang dilakukan delaynya netral ini tidak dikerjakan langsung ke proses penjumlahan proses penjumlahan yakni nol yang asalnya led delay itu nilainya 0 ditambah 50 ketika sudah 50 50 apakah kurang dari 500 iya kalau iya ini dikerjakan makanya disini ada muncul led delay ini nilainya 50 sekarang karena nol ditambah 50 jadi 50 led menyala itu lamanya 50 mili second makanya ini pendek sinyalnya pendek kemudian matinya juga 50 kemudian sekarang ada penjumlahan lagi yang sekarang 50 ditambah 50 menjadi 100 jadi disini kebagikan dari ini jadi dimulai dari sini sampai ke 500 net yang sekarang kita coba ini 100 mati 100 nyala 150 mati 150 nyala lagi 200 mati 200 menyala 250 mati 250 300 300 300 350 350 400 400 disini 400 400 itu ditambah 50 menjadi 450 nah ini menyala 450 kemudian kenapa kok tidak 500 kok tidak ada penjumlahan lagi sekarang kita lihat ini 450 apakah 450 itu kurang dari 500 itu kurang dari 500 itu kurang dari 500 ya kalau ia lakukan ini jadi 450 disini menyala 450 yang ini mati juga 450 disini kemudian disini ada penjumlahan lagi 450 ditambah 50 menjadi 500 disini di cek apakah 500 kurang dari 500 tidak kalau tidak langsung ke atas lagi kesini yang di lakukan sebelum ke atas ini ada delay selama satu detik nah sekarang kita akan mengupload sketch ini ke bot Arduino yang nyata langsung saja kita klik upload kita klik upload baik seperti itu teman-teman terima kasih atas waktunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih